Energi-energi di Indonesia itu meningkat. Sebelum COVID-19 ini meningkat cukup konstan. Rata-rata kalau kita lihat BBM itu meningkatannya rata-rata 2,7 persen. Kemudian konsumsi LPG. Sejak 2015 kita mulai mengkonsumsi minyak tanam. Jadi itu juga meningkat rata-rata naik 5 persen. Tetapi pada saat COVID-19 pandemi ini terjadi, berindikasi bahwa sejak bulan Januari 2020 sudah ada trend penurunan. Pertama di sektor konsumsi BBM, dari yang tadi yang 6, di atas 6 juta per tahun itu pembulan, yaitu menurun. Pucatnya di bulan April, 30.000. Dan kemudian sekarang ada Rp3.000. LPG juga demikian. Penurunan tapi sekarang sudah mulai meningkat lagi. Karena datanya kegiatan-kegiatan untuk kebutuhan energi untuk di rumah ini juga meningkat. Nah, di lain sisi, ya, minyak dunia juga turun kekosifikasi. Yang tariknya pada level 70 sampai 80. Bola pergal. Sekarang ini tadi saya sampaikan pada, jatuh pada level setengahnya. Dan pada puncak puluh dunia, ya, puluh sepat juga negatif. Nah, kalau kita lihat bahwa sektor suplai cita, sektor suplai cita di dalam negeri, ya, untuk grup oil, ini juga, ya, matainya kita sukus beberapa negatif yang lalu. Sekarang ini kita juga harus melakukan eksportasi. Di sektor gas juga Indonesia. Jadi memang ini disebabkan karena sumur-sumur penghasil. Minas kita, ya, usianya sudah cukup tua dan harus kita perbaiki. Di saat ini juga kegiatan-kegiatan yang memang harus kita perbaiki. Jadi bisa mencangkan minat para investor masuk ke Indonesia. Baik. Pak Menteri, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan energi, khususnya sektor migas, naik turunnya permintaan di Indonesia ini seperti apa sih, Pak, perjalanannya antara ups and downs, sehingga kita bisa mencari tahu titik imbang supply and demand sektor energi, khususnya migas kita, harusnya idealnya ada di mana? Kalau dari China, seharusnya permintaan ini meningkat terus. Ya, karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan konsumsi daripada para konsumen itu juga akan meningkat. Ya, tetapi kalau kita lihat dari sektor supply-nya, ya, supply kita tidak bisa mengandalkan terlalu banyak. Supply yang tidak berasal dari dalam negeri, kalau kita tidak melakukan angka langkah strategis depan, ya. Kita harus melakukan, angka lain melakukan peringkatan eksplorasi-esplorasi yang masif, karena kita masih memiliki wilayah-wilayah yang masih berpotensi untuk menghasilkan. Kemudian juga kita harus meningkatkan kemampuan filam-filam kita, yang harus bisa menghasilkan. Dan jangka panjangnya kita juga harus memikirkan untuk memikirkan langkah akusisi, ya, akusisi lapangan-lapangan yang ada juga di sini, yang kode-sia memang bisa ditawarkan kepada kita.